Itu iblis masih punya pintu juga Masih punya cara supaya orang itu kagak jadi ngerjain sodako Sodakonya akhirnya dikerjain, didisikin lagi supaya ria Supaya pahalanya hilang, itu masih iblis lagi itu kerjanya Jadi dari pintu yang namanya males sama ibadah Pintu yang namanya males datang majlis ilmu Pintu-pintu yang lain jebakan-jebakan iblis masih banyak Ada sebuah riwayat mengatakan Seseorang itu gak bakalan bisa ngeluarin duitnya buat sodako Seseorang itu gak bakalan bisa memberikan makanan untuk sodako Pakaian untuk sodako sehingga dia menampar 70 rahang setan Itu ada keistimewaan begitu Berarti orang kalau dia ngerjain sodako, dia memberikan sodako Dia habis nampar 70 rahang setan Singkat cerita ada orang pengen buktiin Tadinya dia denger Itu pencerama ngomong begitu Orang kalau udah berhasil memberikan sodako Dia udah nabukin 70 rahang setan Pulang dengerin cerama dia mau amalin Ah masa iya Orang kalau udah ngeluarin sodako dia udah nabukin 70 setan Dia mau amalin Begitu dia udah rapiin tuh Kantong konjen Dia masukin makanan-makanan Kok katanya orang Belum ada yang berani gangguin aneh Katanya kalau mau sodako dihalangin sama 70 setan Kalau dia berhasil ngasih sodako Itu 70 setan ditamparin semua tuh Ditabukin Begitu dia mau jalan keluar rumah Bininya yang jegan Dirampas sama bininya Dilempar-lempar Apa kata tuh orang Bener juga tuh 70 setan udah aneh tabukin Eh aneh kalah sama biangnya Ya Sama biangnya Bukan dia kata bininya setan Bukan Setan Menjadiin alat bininya Buat gak ngerintangin dia 70 setan udah saya kalahin Eh biangnya dateng saya Kagaknya anggup ngalahin dia Ya Jadi itu Semacam anekdot Cerita-cerita yang diriwayatkan Orang kalau ngerjain kebaikan Banyak rintangan Banyak rintangan Sampai jumpa di video selanjutnya